Tribuners, hari kedua libur lebaran Pantai Pagatan di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Padat, pengunjung. Selain pengunjung, di sana juga banyak pedagang dan wahana permainan, Tribuners. Bahkan di Pantai Pagatan juga ada kincir angin yang bisa menjadi sport unik. Dan menariknya lagi, untuk masuk wisata ini, para pengunjung tidak dipungut biaya masuk, Tribuners. Bagaimana keramaian di sana ada manhidayat dari Banjarmasinpos yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan. Baik, Ariska. Dapat kami laporkan di Kabupaten Tanah Bumbu, selamalah liburan lebaran, mulai hari pertama, Pantai menjadi tempat yang dituju oleh masyarakat untuk berlibur. Di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri banyak memiliki pesisir pantai, namun yang menjadi pilihan tetap menjadi Pantai Pagatan yang ada di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Tempat ini memang selalu ramai karena selain tempatnya berada di wilayah perkotaan, juga sangat mudah dikunjungi dan tidak dipungut biaya. Artinya ini wisata memang dipungut biaya atau parkir pun saat masuk di tempat ini. Namun memang saat ini bertepatan dengan libur lebaran ini juga ada acara di Pantai Pagatan ini, yaitu pesta pelangkaian, pesta adat, mapan retasi di Pagatan yang memang diselenggarakan setiap tahun. Namun memang tahun ini kebetulan saat ini dilaksanakan berbarengan waksa Ramadan, terus diundur ke hari libur. Sehingga Pantai Pagatan ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dan pada saat lebaran hari pertama dan hari kedua itu, sampai tadi malam masih sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Karena banyak pedagang, terus banyak lagi wahana permainan yang ada di area Pantai Pagatan ini. Jadi ada area permainan kincir angin, bambi bola, dan segala macam. Jadi anak-anak para orang itu bisa membawa ke tempat ini untuk berlibur. Dan rencananya kegiatan ini atau pasar atau pesta pantai atau pesta laut yang ada di Pantai Pagatan ini akan digilar sampai dengan 22 Mei 2022 ini. Ini masih terus berjalan dan diperkirakan puncaknya di tanggal 22 itu nanti. Selain liburan lebaran ini, memang biasanya Pantai Pagatan ini selalu menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai dan berlibur ataupun mandi di pantai. Baik, terima kasih ya Rizka. Baik, terima kasih kembali Man Hidayat dari Banjarmasinpos atas laporan yang Anda sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!